Kitab Tawarih yang kedua, pasal 28 Ahas, Raja Yehuda Ahas berusia 20 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Tetapi ia seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan. Berbeda dengan Raja Daud, bapak leluhurnya. Raja Ahas mengikuti perbuatan Raja-Raja Israel yang menyembah patung-patung baal. Ia pergi ke Lembah Hinom untuk membakar kemenyan di hadapan berhalanya dan bahkan untuk mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai kurban bakaran. Perbuatan itu sama seperti perbuatan bangsa-bangsa di sekitarnya yang dulu diusir Tuhan dari negeri itu agar bangsa Israel dapat tinggal di situ. Ia juga mempersembahkan kurban dan membakar kemenyan di tempat penyembahan berhala di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rindang. Itulah sebabnya Tuhan alahnya membiarkan Raja Aram mengalahkan dia serta mengangkut sebagian besar bangsa Yehuda ke Damsik. Kemudian tentara Israel juga membinasakan sebagian besar pasukannya. Dalam satu hari saja, Pekah, Putra Remalia, berhasil menewaskan 120 ribu prajurit Yehuda yang paling perkasa karena mereka telah meninggalkan Tuhan alah nenek moyang mereka. Lalu Zikri, seorang pahlawan yang perkasa dari Efraim, membunuh Maaseah, Putra Raja, dan Azrikam, Kepala Istana, juga Elkanah, Wakil Raja. Tentara Israel menawan 200 ribu orang perempuan Yehuda serta anak-anak dan membawa pulang banyak hasil rampasannya ke Samaria. Tetapi di Samaria, ada seorang Nabi Tuhan bernama Odet. Ia menyambut tentara yang baru pulang dari perang itu dan berkata, Lihatlah, Tuhan, alah nenek moyangmu, marah terhadap Yehuda, sehingga ia membiarkan kamu menawan mereka. Tetapi kamu telah membantai mereka tanpa ampun, maka seluruh langit menjadi geram atas perbuatanmu itu. Sekarang, kamu hendak menjadikan orang-orang Yehuda dan Yerusalem itu sebagai budakmu. Bukankah kamu sendiri pun telah melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan alahmu? Dengarkanlah perkataanku, kembalikanlah sanak saudaramu yang telah kamu tawan itu, karena sekarang murka Allah akan menimpa kamu dengan hebat. Beberapa di antara para pemimpin Efraim, yaitu Azaria, Putra Yohanan, Berekhya, Putra Mesi Lemot, Yehizkiya, Putra Salum, dan Amasa, Putra Hadlai, juga menentang perbuatan mereka. Mereka berkata kepada rombongan tentara yang membawa pulang tawanan itu. Jangan membawa orang-orang tawanan itu ke sini. Jika kamu tidak mau mendengar, maka murka Tuhan akan menimpa kita, dan dosa kita akan bertambah besar. Kita sendiri sudah mempunyai banyak kesalahan terhadap Tuhan. Demikianlah rombongan tentara itu menyerahkan para tawanan serta barang rampasan mereka kepada para pemimpin negeri dan orang-orang yang ada di situ untuk diselesaikan. Lalu keempat orang pemimpin itu memberikan segala pakaian rampasan itu kepada orang-orang perempuan dan anak-anak yang membutuhkannya. Para tawanan itu juga diberi kasut, makanan, dan air anggur. Mereka yang sakit dan yang telah tua diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yericho, ke kota Pohon Kurma, ke tengah-tengah keluarga mereka. Setelah itu, para pengawal mereka pulang kembali ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahas dari Yehuda mengajak Raja Ashur untuk bersekutu melawan orang Edom karena orang Edom telah menyerbu ke wilayah Yehuda dan mengangkut banyak orang sebagai tawanan untuk dijadikan budak. Sementara itu, orang Filistin menyerbu kota-kota di dataran rendah dan di tanah Negeb di Yehuda. Mereka bahkan telah berhasil merebut Betsemes, Ayalon, Gederot, Soho, Timna, dan Gumzo dengan daerah-daerah di sekitarnya dan mereka tinggal di situ. Tuhan merendahkan Yehuda karena perbuatan jahat Raja Ahas yang telah merusak kehidupan rohani bangsa Yehuda sehingga mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Ketika Tilgat Pilneser, Raja Ashur, datang, ia malah menambah beban Raja Ahas dan bukan menolong dia. Jadi, walaupun Raja Ahas telah memberikan seluruh emas serta perak dan barang-barang yang ada di baik Allah dan istana Raja kepadanya, ternyata hal itu tidak menguntungkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian terjepit itu, runtuhlah kehidupan rohani Raja Ahas. Ia tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Ia mempersembahkan kurban kepada para dewa orang Damsik yang telah mengalahkan dia karena ia berpikir, kalau dewa-dewa itu telah menolong Raja-Raja Aram atau Syria, maka mereka juga akan mau menolong aku apabila aku mempersembahkan kurban kepada mereka. Tetapi justru itulah yang menyebabkan kehidupan imannya dan iman bangsa Israel hancur. Raja Ahas mengambil semua perkakas emas dan perak dari baik Allah dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Lalu ia menutup pintu baik Allah agar tidak seorang pun dapat beribadat lagi di situ. Kemudian ia membuat misbah-misbah untuk menyembah berhala di setiap sudut kota Yerusalem. Di setiap kota di Yehuda, ia melakukan hal yang sama sehingga menambah murka Tuhan ala nenek moyangnya. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Ahas serta segala kegiatannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Setelah meninggal, ia dikuburkan di Yerusalem, tetapi bukan di makam nenek moyangnya. Hizkiah, putranya, menjadi raja baru, menggantikan dia. Terima kasih telah menonton!